Puji Tuhan Alleluia Alleluia Salam saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Dimana saja berada Baik Ya Sungguh Karena kemurahan Tuhan lah Kita Boleh Sampai saat ini Ya Nafas hidup Tuhan berikan kepada kita Saudara-saudara Gratis Oksigen gratis Ya Tapi di rumah sakit Oksigen tidak gratis Ya Itu bayar Maka kita bersyukur Kalau kita masih berikan Ya Hidup Sebagaimana kita ada saat ini Sebagaimana jemaat ada saat ini Semua karena Kemurahannya Amen Mari kita Bapak Ibu Sedara-sedara kekasih dalam nama Tuhan Ya Kita belajar dari firman Tuhan Pada Siang hari ini Yang terambil Dari 1 Petrus 4 ayat 7 Sudah 1 Petrus 4 ayat 7 Sudah dapat Lihat di hp masing-masing Atau di layar Kesudahan 1 2 3 Ya Kesudahan Segala sesuatu Sudah dekat Karena itu Kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat Berdoa Kita ulangi sekali lagi Kesudahan 1 2 Ya Kesudahan Segala sesuatu Sudah dekat Karena itu Kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat Berdoa Puji Tuhan Sedara-sedara Kekasih Di dalam nama Tuhan Kita melihat firman Yang singkat ini Yang disampaikan oleh Rasul Petrus Kepada kita semua Pada umat jemaat Di penggemelahan Dimana saja berada Ada beberapa hal Yang kita Mau belajari Saat ini Sekalipun singkat Tetapi memiliki Makna yang Sungguh Sungguh dalam Di dalam Membentuk Karakter Sifat Dan sikap Sebagai seorang Penikut Kristus Amen Yang pertama Dikatakan disini Kesudahan Segala Sesuatu Sudah Dekat Bapak ibu Saudara-saudara Kekasih Di dalam Nama Tuhan Kalau di dalam Bahasa Junani Dikatakan Kesudahan Disini Adalah Telos Yang Mengacu Kepada Kedatangan Tuhan Yang kedua Kali Amen Telos Kedatangan Tuhan Yang kedua Kali Sudah dekat Mungkin Banyak orang Berkata Dari Dahulu Kala Dari Masa Perjanjian Baru Ketika Yesus Sudah Bangkit Firman Ini Sudah Ada Dan Dikatakan Senang Tiasa Sudah Dekat Tetapi Sudah Sangat Lama Hingga Saat Ini Telos Kesudahannya Belum Juga Tiba Sudah Memakan Waktu Yang Sungguh Lama Sudah Secara Kekasih Dihat Nama Tuhan Yesus Kristus Kalau Kita Memikirkan Dari Kedunia Wilan Ini Mungkin Terasa Sudah Lama Ketika Yesus Bangkit Naik Ke Surga Dan Kita Menunggu Kedatangan Yang Kedua Kali Sudah Lama Sudah Sampai 2020 Tahun Tetapi Perlu Sudah Ketahui Bahwa Penghitungan Di Masa Kekalang Ingat Penghitungan Di Masa Kekalang Ini Belum Lama Masih Sangat Singkat Amen Masih Sangat Singkat Sekarang Tidak ada Kekasih Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Jadi Ketika Tuhan Memberikan Kita Masa Yang Yang Disebut Di Dalam Kisah Para Rasul Time Of Refreshing Diberikan Masa Time Of Refreshing Kepada Manusia Di Dalam Menunggu Kedatangan Tuhan Yesus Yang Kedua Kali Supaya Manusia Metanoia Bertobat Datang Kepada Tuhan Meninggalkan Cara Hidupnya Yang Lama Dan Masuk Kepada Cara Hidup Yang Baru Di Dalam Kebenaran Mirman Tuhan Dan Di Dalam Tuntunan Injil Kebenaran Ini Amen Di Masa Time Of Refreshing Di Masa Roh Kudus Bekerja Kepada Dunia Ini Untuk Mengisahkan Manusia Yang Berada Di Dalam Dosa Mengisahkan Manusia Yang Berada Di Dalam Ikatan Ikatan Kuasa Kegelapan Mengisahkan Manusia Yang Ada Di Dalam Dunia Gelap Dugem Berbalik Metanoia Datang Kepada Tuhan Sebelum Masa Ini Tiba Kesudahan Segala Sesuatu Itu Dekat Tiba Telos Sudah Masuk Kedalam Waktunya Inilah Yang Dikatakan Bapak Ibu Sudara Sudara Kekasih Di Dalam Nama Tuhan Supaya Seluruh Umat Manusia Mempersiapkan Diri Atas Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Untuk Mengangkat Menjemput Orang-orang Yang Percaya Dalam Dia Amin Karena Kedatangan Yesus Kristus Sebagai Manusia Ke dunia Ini Kedatangan Pertama Sekali Ketika Dia Lahir Ke dunia Ini Itu Adalah Untuk Menebus Dosa Manusia Kedatangan Yang pertama Adalah Menebus Manusia Dari Dosa Tetapi Di dalam Pelos Nanti Ketika Waktunya Sudah Dekat Tuhan Terun Kedunia Kembali Bukan Lagi Maksud Penyelamatan Bukan Lagi Maksud Pengampunan Dosa Tetapi Mengangkat Menjemput Orang-orang Percaya Di dalam Dia Ketika Manusia Yang telah Berbalik Tadi Yang telah Mekanoya Tadi Yang telah Menanggalkan Segala Kepasihkannya Yang telah Meninggalkan Semua Kegelapannya Yang telah Menanggalkan Semua Berhala-berhalanya Dan Masuk Kedalam Satu Iman Di dalam Yesus Kristus Ia adalah Tuhan Dan Juru Selamat Yang di dalam Dia Ada Keselamatan Yang di dalam Dia Adalah Pengampunan Dosa Dan di dalam Dia Ada kehidupan Yang kekal Amin Inilah Yang dianggalkan Oleh Tuhan Bagi Manusia Yang masih Hidup Pada Saat Itu Yang Yang ada Di dalam Kubur Dia akan Bangkit Sedara-sedara Kekasih Dalam Nama Tuhan Inilah Yang pertama Yang dikatakan Dari Kesudahan Segala Sesuatu Sudah Dekat Telosnya Sudah Dekat Jangan Lagi Seluruh Umat Manusia Berleha-leha Jangan Lagi Seluruh Umat Manusia Mengatakan Oh Nanti Dulu Tuhan Kan Belum Datang Telosnya Tuhan Kan Belum Tiba Saatnya Saya Masih Ada Waktu Untuk Berpoya-poya Untuk Menikmati Segala Sesuatu Yang ingin Anum Nikmati Nanti Kalau Sedat Tuhan Mau Datang Maka Aku Bertobat Apakah Manusia Yang Menentukan Hidupnya Bahwa Dia Datang Tiba-tiba Inilah Saat Yang Dikatakan Tuhan Saat Dimana Kuasa Rauh Kudus Ini Bekerja Di Dalam Dunia Bekerja Di Dalam Setiap Manusia Bekerja Di Dalam Kereja Supaya Semua Diinsatkan Dan Semua Disadarkan Masuk Di Dalam Anugerah Menikmati Kehadiran Tuhan Menikmati Hadiran Tuhan Di Dalam Hidupnya Dan Menikmati Segala Berkat Berkat Tuhan Yang Tuhan Sudah Sediakan Itu Amen Amen Itulah Yang Dikatakan Kesudahan Sudah Dekat Yang Kedua Karena Safe Guard Of Mine Safe Guard Of Mine Itu Menguasai Pikiran Dari Hal-hal Yang Tidak Benar Menguasai Pikiran Dari Hayalan Hayalan Yang Tidak Benar Menguasai Pikiran Melebihi Dari Batas Batas Sudah Sudah Dekasih Di dalam Nama Tuhan Di dalam Keadaan Zaman Sekarang Ini Keutuhan Keutuhan Manusia Semakin Meningkat Karena Teknologi Semakin Meningkat Segala Sesuatunya Limited Terbatas Tidak Ada Yang Tidak Terbatas Di Dunia Ini Semuanya Terbatas Sedangkan Tadi Yang Saya Katakan Oksigen Aja Yang Diberikan Tuhan Gratis Tetapi Ketika Ada Masa Saatnya Tiba Waktunya Tuhan Izinkan Di Rumah Sakit Lihat Oksigen Aja Enggak Gratis Harus Bayar Oleh Karena Keadaan Yang Serba Terbatas Ini Dan Kemampuan Manusia Needs Dari Manusia Demand Dari Manusia Itu Meningkat Terbatas Keadaan Keadaan Terbatas Kemampuan Daya Beli Manusia Terbatas Manusia Itu Bisa Berpikiran Di luar Keterbatasannya Hayalannya Pemikiran Cita Cita-citanya Dan Segala Sesuatu Apa Pengaruhnya Nanti Dilihat Di bawah Di ujung Di akhir Dari kalimat Firman Tadi Supaya Kamu dapat Berdoa Kalau Keadaan Ini Keadaan Manusia Yang Memiliki Pikiran Di dalam Dirinya Tadi Dirinya Tidak Bisa Terkontrol Tidak Bisa Ada Penguasaan Diri Tidak Bisa Seng Gara Main Maka Pemikirannya Pikirannya Akan Menjadi Liar Pemikiran Yang Liar Pemikiran Yang Tidak Terkontrol Bagaimana Pemikiran Yang Liar Masuk Di dalam Doa Yang Benar Ya Tuh Oleh Karena Itu Firman Tuhan Mengingatkan Kita Melalui Rasul Pintu Sini Karena Kita Sebagai Umat Kristen Sebagai Pengikut Kristus Boleh Datang Kepada Tuhan Di dalam Kebenaran Menyembah Dia Di dalam Roh Dan Kebenaran Amen Bagaimana Seseorang Yang Pemikirannya Liar Menghayal Segala Sesuatu Menghayal Keadaan Menghayal Kenikmatan Kenikmatan Dunia Menghayal Kesenangan Kesenangan Yang Berlebih Lebihan Yang Tidak Dapat Dicangkal Atau Menghayal Sesuatu Yang Tidak Benar Yang Berbentangan Dengan Ilman Tuhan Bagaimana Dengan Otak Yang Sama Dengan Pemikiran Yang Sama Dengan Hati Yang Sama Dibawa Kepada Tuhan Berdoa Di dalam Rodan Kebenaran Segara-segara Kekasih Dalam Nama Tuhan Umat Jemaah Kita Semua Dimana Saja Berada Coba Bayangkan Kepada Dirimu Sendiri Ketika Engkau Masuk Di dalam Pemikiran Yang Berlebih Hayalan Yang Berlebih Ya Pasti Engkau Tidak Bisa Masuk Di dalam Doa Yang Benar Doa Yang Benar Ya Kalau Doa Yang Asal-asalan Asal Ucapkan Saja Doanya Ya Itu Gampang Siapapun Boleh Apalagi Doa Yang Membaca Itu Gampang Tidak Ada Beban Tidak Ada Beban Hanya Membacakan Kok Atau Hanya Menghafal Doa Kok Ada Beban Tetapi Ketika Kita Masuk Di Dalam Roh Dan Kebenaran Menyembah Tuhan Di Dalam Roh Dan Kebenaran Ingin Kita Mendengar Suara Tuhan Ingin Kita Tuhan Berbicara Di Dalam Hidup Kita Kepada Hati Kita Kalau Engkau Tidak Menguasai Dirimu Terhadap Apa Yang Saya Sebutkan Tadi Mustahil Engkau Dapat Menemukan Itu Segara-segara Mustahil Engkau Merasakan Persekutuan Yang Indah Bersama Dengan Tuhan Karena Tuhan Berkata Kudus Lagamu Sebab Aku Kudus Amen Kuasai Dirimu Kuduskan Dirimu Supaya Engkau Merasakan Pertemuan Yang Indah Bersama Dengan Tuhan Supaya Kamu Dapat Berdoa Dan Menyembah Tuhan Di Dalam Roh Dan Kebenaran Haleluya Itu Yang Kedua Tadi Kita Lihat Bagaimana Orang Yang Tidak Tenang Hatinya Yang Selalu Tergesa Di Dalam Dirinya Mari Buka Amsal 19 Ayat 2 dan 3 Kita Kita Lihat Kita Baca Berman Tuhan Lihat Di Layar Mari Kita Baca Tanpa Pengetahuan 1 2 3 Tanpa Pengetahuan Kerajinan Pun Tidak Baik Orang Yang Tergesa Akan Salah Langkah Lagi Sekali Lagi Tanpa Pengetahuan Kerajinan Pun Tidak Baik Orang Yang Tergesa Gesa Akan Salah Langkah Ayat 3 Kepeduhan Menyesatkan Jalan Orang Lalu Kusarlah Hatinya Terhadap Tuhan Perhatikan Ini Ayat 2 Dikatakan Orang Yang Tergesa Gesa Tergesa Gesa Itu Tidak Bisa Menguasai Dirinya Tidak Tenang Tidak Lihat Akan Salah Langkah Siapapun Mulai Orang Yang Paling Rendahan Sekalipun Sampai Orang Yang Status Yang Paling Tinggi Dari Mudah Sampai Ke Presiden Sampai Kerajaan Bahkan Dalam Pemimpin Pemimpin Seperti Itu Pemimpin Pemimpin Dimanapun Sebagai Leader Sebagai Pemimpin Kalau Engkau Membuat Satu Keputusan Yang Tergesa Gesa Wow Bisa Di dalam Satu Kepemimpinan Engkau Menganulir Menganulir Beberapa Keputusan Ini Menandakan Something Wrong Ada Sesuatu Yang Salah Di dalam Mengambil Keputusan Atau Making Decision Maka Para Decision Maker Supaya Hati-hati Belajar Firman Tuhan Belajar Firman Tuhan Tidak Hanya Para Decision Maker Mengambil Keputusan Dalam Perusahaan Perusahaan Dalam Organisasi Organisasi Di dalam Keluarga Para Kepala-kepala Keluarga Perhatikan Ini Ya Kuasai Dirimu Jangan Tergesa-gesa Hati-hati Akan Berdampak Satu Keputusan Yang Fatal Yang Bahkan Di ayat 2 Tadi dikatakan Ayat 3 Di ayat 3 Gusarlah Hatinya Terhadap Tuhan Kegusaran Hati Bagaimana Bisa Berdoa Yang Dikatakan Dalam Satu Petrus 4 Ayat 7 Tadi Kalau Hatinya Gusar Gak Mungkin Oleh Karena Itu Dikatakan Kuasailah Dirimu Jaga Dirimu Apalagi Tentang Iman Memutuskan Iman Di dalam Hidupmu Telos Sudah Dekat Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua Kali Sudah Dekat Mengapalagi Berlama-lama Untuk Mengikut Yesus Mengapalagi Berlama-lama Untuk Datang Kepada Yesus Jangan Kau Berkat Aku kan Sudah Kristen Tetapi Kristen KTP Hanya Simbol Belum Sungguh Sungguh Tetapi Tuhan Mau Menjadikan Kita Seorang Murid Mengikut Kristus Yang Benar Mengikuti Ajaran Yang Benar Amen Amen Kuasai Dirimu Jangan Alkohol Yang Menguasai Dirimu Jangan Rokok Yang Menguasai Dirimu Karena Karena Pernah Saya Memberikan Nasihat Kepada Seseorang Supaya Tidak Merokok Dia Berkata Kalau Aku Tidak Merokok Tidak Tenang Yang Minum Alkohol Juga Seperti Itu Kalau Aku Tidak Minum Alkohol Tidak Tenang Sebegitu Hinakah Hidupmu Dipermainkan Oleh Iblis Sehingga Engkau Terhadap Rokok Tergantung Kepada Rokok Tergantung Kepada Minuman Keras Tadi Tuhan Sudah Berkata Dalam Dirimannya Kudus Lakan Kamu Sebab Aku Kudus Amen Tanpa Ini Kalau Engkau Mengundang Kuasa Tuhan Hadir Di Dalam Dirim Engkau Kan Bisa Berdoa Supaya Kamu Dapat Berdoa Bukan Berdoa Sembarangan Tetapi Berdoa Di Dalam Rodan Kebenaran Hal Haleluya Sudah 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 Dekasih Dalam Nama Tuhan Yesus Supaya Engkau Merasakan Bagaimana Kuasa Tuhan Itu Terjadi Atas Dirimu Supaya Engkau Merasakan Bagaimana Intervensi Tuhan Di Dalam Hidupmu Di Dalam Keluargamu Di Dalam Dimensi Hidupmu Dengan Kau Bersuka Orang Yang Tergesa Gesa Tadi Orang Yang Tidak Menguasai Dirinya Tergesa Gesa Menghasilkan Output Yang Fatal Bahkan Bisa Berulang Menganulir Para Decision Maker Hati 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 Mari Kita Lihat Kembali Di Dalam Lukas 21 Ayat 34 Jaga Dirimu Sampai 36 Jagalah Dirimu 1 2 3 Ya Jagalah Dirimu Supaya Hatimu Jangan Sarang Oleh Pesta Bora Dan Kemabukan Serta Kepentingan Kepentingan Duniawi Dan Supaya Hari Tuhan Jangan Tiba-tiba Jatuh Ke atas Dirimu Seperti Suatu Jatuh 35 Sebab Ia Akan Menimpa Semua Penduduk Bumi 36 Terakhir Berjaga-jagalah Senantiasa Sambil Berdoa Ingat Ingat tadi Ya Supaya Kamu Beroleh Kekuatan Untuk Lumput Dari Semua Yang Akan Terjadi Itu Dan Supaya Kamu Tahan Berdiri Di hadapan Anak manusia Puji Tuhan Sudara-sudara Kekasih dalam nama Tuhan Ini tadi Yang saya katakan Bahwa Di dalam Penguasaan Diri Ini Tidak Tergesa Nisa Menjaga Diri Halo Menjaga Diri Baik Kaum Perempuan Menjaga Diri Kaum Bapak Menjaga Diri Firman Tuhan Peringatan Kepada Dunia Peringatan Kepada Manusia Kepada Setiap Orang Jagalah Dirimu Supaya Hatimu Jangan Sarat Oleh Pesta Bora Lihat Disini Ada Satu Identit Pesta Bora Dengan Hati Yang Sarat Lihat Disini Karena Pesta Bora Yang Dilakukan Manusia Adalah Untuk Menyenangkan Diri Sendiri Bukan Menyenangkan Tuhan Karena Pesta Bukan Salah Satu Cara Untuk Menyembah Tuhan Di dalam Roh Dan Kebenaran Lihat Bukan Saya Yang Mengatakan Firman Yang Mengatakan Dan Kemabukan Dan Kemabukan Halo Saudara Saudara Kekas Dalam Nama Tuhan Ingatkan Kalau ada Di sekitarmu Suka Suka Mabuk 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 Beritakan Firman Tuhan Serta Kepentingan Kepentingan Duniawi Kepentingan Kepentingan Duniawi Supaya Hari Tuhan Jangan Tiba-tiba Jatuh Atas dirimu Supaya Telos Tadi Jangan Tiba-tiba Jatuh Di dalam Diri manusia Ya Seperti Suatu Cerah Bayangin Seperti Suatu Cerah Ini Yang Sudah Tuhan Peringatkan Kepada Kita Semua Karena Tuhan Mengasihi Saudara Tuhan Mengasihi Dunia Ini Tuhan Mengasihi Jemaat Tuhan Mengasihi Kereja Mengasihi Kita Semua Amen Supaya Kita Jangan Jatuh Kedalam Telos Yang Secara Tiba-tiba Ini Merupakan Satu Cerah Tetapi Telos Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Adalah Membawa Kita Untuk Masuk Di dalam Kemuliaan Hidup Yang Kekal Amen Itu Sudara-sudara Kekasih Dalam Nama Tuhan Kita Kembali Pada Satu Petrus Tadi Itu Yang Yang Kedua Yang Pertama Tadi Kesudahannya Yang Kedua Adalah Kuasai Dirimu Yang Ketiga Jadilah Tenang Amen Hallelujah Jadilah Tenang Sudara-sudara Kekasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bagaimana Seorang Yang Berasa Terus Datang Kepada Tuhan Di dalam Masmur 62 Ayat 12 Masmur 62 Hanya Dekat Tuhan Saja Aku Tenang Amen Hallelujah Kita Ulangi Sekali Lagi Katakan Masing-masing Hanya Dekat Tuhan Saja Aku Tenang Satu Dua Tiga Hanya Dekat Tuhan Saja Aku Tenang Amen Itu Masmur 62 Ayat 2 Biarlah Ketenangan Hidup Kita Ini Kita Nikmati Oleh Karena Kehadiran Tuhan Ada Di Dalam Hidup Kita Oleh Karena Kita Di Dalam Kontrol Tuhan Oleh Karena Kita Ada Di Dalam Bimbingan Tuhan Ketenangan Hidup Orang Percaya Bukan Oleh Karena Ditentukan Oleh Dunia Ini Bukan Ditentukan Oleh Harta Bukan Ditentukan Oleh Jabatan Bukan Ditentukan Oleh Material Sudah Sudah Dikasih Di Dalam Nama Tuhan Bapak Ibu Mengerti Nggak Kalau Saya Katakan Tuhan Tidak 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 Berada Di Dalam Cipta Tuhan Tidak Tunduk Di Dalam Cipta Tuhan Kira-kira Mengerti Kalau Engkau Membuat Ketenangan Oleh Karena Ciptaan Tuhan Sekali Lagi Kalau Engkau Membuat Ketenangan Oleh Karena Material Ciptaan Tuhan Ini Supaya Kamu Bisa Berdoa Supaya Kamu Merasa Engkau Dekat Dengan Tuhan Maka Tuhan Tidak Berkenan Karena Tuhan Tidak Berada Di Dalam Cipta Amin Tetapi Bagaimana Yang Datang Dari Tuhan Itulah Karena Tuhan Bukan Cipta Yesus Bukan Ciptaan Dia Adalah Mencipta Ketika Ada Yesus Di Dalam Dirimu Membuat Engkau Menguasai Dirimu Membuat Engkau Mendenang Di Dalam Hidupmu Engkau Ada Di Dalam Kemuliaan Tuhan Dan Engkau Datang Kepada Tuhan Di Dalam Ketenangan Yang Datang Dalam Tuhan Tadi Maka Itulah Yang Berkenan Kepadanya Amin Alleluya Beri Kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Kristus Alleluya Alleluya Tidak Berkenan Itu Kepada Tuhan Dia Tidak Dipengaruhi Oleh Yang Kau Maksud Itu Tapi Undang Kuasa Tuhan Kerindu Untuk Datang Kepada Tuhan Undang Kuasa Ruh Kudus Turun Atasmu Mengenangkan Dirimu Membuat Dirimu Menguasai Dirimu Itulah Yang Berkenan Kepada Tuhan Itulah Yang Engkau Naikkan Kepada Tuhan Kembali Naik Ke Atas Yang Dia Terut Kuasa Berkatnya Itu Di Dalam Dirimu Itulah Juga Engkau Naikkan Untuk Masuk Kehadapan Tuhan Haleluyah Amin Puji Tuhan Haleluyah 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 Ya Secara-secara Kekasih Di dalam Nama Tuhan Supaya Kita Mengerti Ya Itu yang Ketiga Tadi Yang Pertama Kesudahannya Yang Kedua Kuasa Dirimu Yang Ketiga Jadilah Tenang Amin Jadilah Tenang Jadilah Tuhan Tujuannya Apa Ini tadi Dikatakan Supaya Kamu Dapat Berdoa Haleluyah Supaya Kamu Dapat Berdoa Berdoa Yang Bagaimana Yang Masuk Tuhan Gampang Kau Berdoa Emang Susah Berdoa Apakah Harus Disiapkan Penguasaan Diri Apakah Disiapkan Ketenangan Supaya Bisa Berdoa Doa Yang Dimaksud Tuhan Melalui Firman Yang Dituliskan Oleh Rasul Petrus Ini Bukan Sembarang Doa Bukan Sembarang Doa Adalah Doa Yang Berkenan Kepada Tuhan Doa Yang Sampai Keharibaan Tuhan Doa Yang Dinaikan Dari Iman Iman Doa Yang Lahir Dari Iman Bukan Doa Yang Sembarangan Bukan Bukan Doa Yang Hasil Dihamal Hamal Saja Bukan Doa Yang Dimaca Baca Tanpa Ketenangan Pun Bisa Itu Tanpa Penguasaan Diri Juga Bisa Membaca Doa Mentunjuk Dari Mana Tadi Datangnya Dari Tadi Yang Tadi Dikatakan Dari Pestapora Tadi Ada Tadi Yang Hatinya Sarat Dengan Pestapora Ambil Saya Comot Berdoa Dulu Baca Baca Ada Acara Mau Doa Gampang Tapi Yang Dimasuk Disini Doa Yang Lahir Dari Iman Doa Yang Berkenang Kepada Tuhan Doa Yang Lahir Dari Kerendahan Hati Dari Kerinduan Mendengar Suara Tuhan Mendengar Jawaban Tuhan Melihat Seperti Bangsa Israel Yang 400 Di Dalam Perbudakan Mereka Berteriak 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 Karena Pedihnya Perbudakan Ini Sampai Mereka Tidak Bisa Menyembah Tuhan Tetapi Dari Kerinduan Mereka Dari Orang Orang Yang Dikasihi Tuhan Dari Kerinduannya Berdatang Kepada Tuhan Maka Tuhan Mendengar Tuhan Berkata Aku Mendengar Doa Mereka Ku Mendengar Seruan Mereka Sedara Sedara Kekas Dalam Namaku Maka Ada Doa Yang Lahir Dari Iman Iman Tuhan Doa Orang Benar Sungguh Besar Kuasanya Amen Doa Orang Benar Sungguh Besar Kuasanya Puji Tuhan Beri Kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Kristus Doa Inilah Yang Dimaksudkan Rasul Petrus Terjadi Bagi Jemaat Jemaat Terjadi Bagi Kita Semua Terjadi Bagi Keluarga Keluarga Terjadi Bagi Bangsa Dan Negara Ini Doa Yang Lain Dari Iman Doa Yang Lain Dari Orang Orang Percaya Yang Menggerakkan Serga Bukan Doa Yang Semberangan Bukan Doa Yang Salah Salah Yang Saratan Dari Hal-hal Kepidak Benar Sudara Sudara Dari Percaya Dalam Nama Tuhan Oleh Karena Ini Dari Awal Tadi Pertama Sekali Saya Katakan Kita Mau Diajar Tuhan Umat Jemaat Tuhan Mau Diajar Tuhan Di Dalam Bersikap Bertindak Berberilaku Dari Firman 1 Petrus 4 Ayat 7 Ini Yang Singkat Ini Tetapi Memiliki Makna Yang Sungguh Dalam Untuk Merestorasi Hidup Kita Semua Merestorasi Hidup Jemaat Merestorasi Kereja Merestorasi Bangsa Dan Negara Ini Puji Tuhan Maka Lahirlah Doa Doa Dari Orang Orang Benar Di Setiap Daerah Di Setiap Tempat Tempat Di Kota Kota Di Negara Negara Maka Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Di Dalam Hidup Kita Haleluya Haleluya Maka Latih Dirimu Latih Badanku Latih Rahmu Untuk Dipimpin Oleh Firman Tuhan Ini Dalam Kita Berpindah Karena Kesudahan Sudah Dekat Kesudahan Segala Sesuatu Sudah Dekat Tuhan Sudah Menyatakan Dirinya Amen Mari kita Lihat Satu Firman Satu Timotius Empat Ayat Delapan Latih Dirimu Latih Dirimu Beribad Ketemu Satu Timotius Empat Ayat Delapan Ya Mari Latihan Satu Dua Tiga Ya Latihan Badani Terpatas Gunanya Tetapi Ibadah Itu Berguna Dalam Segala Hal Karena Mengandung Janji Baik Untuk Hidup Ini Maupun Hidup Yang Akan Datang Sekali Lagi Kita Baca Latihan Satu Dua Tiga Ya Latihan Badani Terbatas Gunanya Tetapi Ibadah Itu Berguna Dalam Segala Hal Karena Mengandung Janji Baik Untuk Hidup Ini Maupun Untuk Hidup Yang Akan Datang Hal Hal Amen Kita Tidak Membahas Tentang Hidup Saat Ini Dan Hidup Yang Akan Datang Itu Lain Kali Tetapi Yang Kita Mau Lihat Sekarang Ini Bagaimana Implementasi Penerapan Dari Satu Petrus Empat Ayat Tujuh Tadi Engkau Tidak Bisa Menjadi Kristen Yang Instant Yang Semuanya Cepat Terjadi Instant Bagaikan Mie Instant Hanya Seduh Air Panas Tuangkan Bumbunya Tunggu Lima Menit Jadi Kita Bukan Pengikut Kristus Yang Instan Saudara-saudaraku Kalau Engkau Mau Merasakan Penyertaan Tuhan Merasakan Kuasa Tuhan Terjadi Atasmu Maka 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 Harus Masuk Masuk Dalam Proses Perubahan Seseorang Perpindahan Seseorang Pindah Dari hidup lama Menjadi hidup baru Seperti Seperti tadi Di dalam Lukas 21 Ayat 36 34 36 Tadi Ya Sarat Dengan Pestapora Dan Kemabukan Artinya Ketika kita Mau Masuk Di dalam Firman 1 Petrus 4 Ayat 7 Maka Hidup yang Sarat Dengan Pestapora Dan Kemabukan Tadi Dan Segala Kepentingan Kepentingan Dunia Tadi Kan Akan Ditinggalkan Supaya Masuk Di dalam Pengenapan Jadi Tuhan 1 Petrus 4 Ayat 7 Untuk Melakukan Itu Untuk Mengimplementasikan Ini Tidak Bisa Instan Tidak Secepat Seperti Menggigit Cabai Cabai Rawit Begitu Digigit Pedas Kuasa Kuasa Yang telah Mengikat Seseorang Di dalam Kehidupan Lama Tadi Kepentingan Kepentingan Dunia Sarat Pestapora Dan Kemabukan Itu Sudah Diikat Dirinya Disitu Bahkan Kehidupan Dunia Gelap Dan Yang Lain Lain Tadi Macem Macem Bahkan Di dalam Pola Pikir Tadi Jagalah Dirimu Pikirannya Liar Pikirannya Liar Menghayalkan Sesuatu Seperti Saat Pernah Dalam Seminar Yang Kami Lakukan Apa Namanya Pemulihan Ada Pemulihan Gambar Diri Tapi Saya Nggak sebut Namanya Rahasia Ada Di dalam Doa Itu Dia Cakep Orangnya Perangan Tapi Ketika Doa Terakhir Itu Doa Pemulihan Luar Biasa Dia Mahasiswa Pada Saat Itu Dia Masih Semester 6 Terjadi Maka Pada Saat Ruang Kesaksian Beliau Bersaksi Saya pun Waktu Saya Berdoa Saya Temui Dia Ketempat Karena Waktu Doa Terakhir Kan Saya Suruh Berdiri Tadinya Duduk Berdiri Saya Temui Dia Saya Doakan Dia Saya Katakan Saya Masih Ingat Pada Saat Dalam Nama Yesus Kristus Aku Berdoa Untuk Kuduskan Lah Hakimu Dan Terutama Pikiran Kamu Terikat Oleh Pikiran Pikiran Yang Tidak Benar Dalam Nama Yesus Kristus Maka Waktu Ruang Kesaksian Dia Maju Dia Berkata Syukur Pada Tuhan Apa Yang Dikatakan Oleh Pendeta Tadi Sangat Benar Di Dalam Diri Saya Dia Dia Katakan Maaf Seribu Kali Maaf Saya Tidak Bisa Menguasai Pikiran Saya Hampir Setiap Malam Saya Harus Membayangkan Seseorang Membayangkan Yang Tidak Yang Tidak Tidak Supaya Saya Bisa Puas Bayangin Terjadi Seperti Itu Dia Bisa Membayangkan Bagaimana Bagaimanapun Kurang etis Dikatakan Disini Mengertilah Ya Pikirannya Itu Kotor Dan Katanya Hampir Setiap Malam Akibatnya Apa Dia Tidak Bisa Berdoa Dengan Benar Sudara Sudara Ngekasih Di Dalam Naman Itu Yang Saya Katakan Ini Tidak Bisa Instan Kenapa Karena Engkau Akan Diseret Lagi Begitu Kau Komitmen Komitmen Ya Iblis Itu Akan Mencoba Menyeret Dirimu Supaya Engkau Kembali Kepada Masa Lalu Ini Butuh Perjuangan Ini Butuh Pertolongan Dari Tuhan Karena Kekuatanmu Terbatas Kemampuanmu Terbatas Jangan Engkau Menggunakan Dari Dunia Ini Sesuatu Supaya Mampuan Engkau Tenang Supaya Kau Menguasai Diri Hukinya Tapi Apa Undang Kuasa Tuhan Dengan Kerinduan Yang Sangat Dalam Dari Diri Melahir Undang Kuasa Tuhan Hadirat Tuhan Untuk Intervensi Dalam Dirimu Supaya Kau Dalam Penguasaan Diri Supaya Engkau Bisa Menenangkan Hati Menenangkan Diri Menenangkan Pikiran Dan Dan Lakukan Terus 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 Di dalam Proses Amin Lakukan Terus Di dalam Proses Proses Itu Sampai Tuhan Melihat Engkau Sepurna Karena Tuhan Yang Menyempurnakan Puji Tuhan Berikan Melihat Bagi Tuhan Yesus Kristus Sedara-sedara Dikasih Dalam Nama Tuhan Itu Laki-laki Dan Juga Ada Perempuan Ada Perempuan Dia Barisan Kelima Mungkin Begitu Saya Datang Dia Sudah Mulai Gelisah Padahal Yang Yang Saya Datangi Ini Adalah Seseorang Yang Diandalkan Berdoa Di kampus Mereka Diandalkan Dalam acara-acara Tetapi ketika Saya datang Mendekat Saya sudah Melihat ada Sesuatu Saya merasakan Ada sesuatu Maka Saya tidak Terlalu Mendekat Karena Kegelisian Itu Terjadi Dari Dari Beberapa Jarak Kira-kira Jarak 3 meter 4 meter Saya berdoa Dari Dia Supaya Dia Jangan Terganggu Dalam Nama Yesus Kristus Yang Ada Padamu Aku Hancur Katakan Dalam Nama Yesus Jarak 2 meter Terpelanting Jatuh Terpelanting Berguling-guling Bayangin Dia Dia Yang Diandalkan Dalam Acara-acara Acara-acara Kristen Ibadah-ibadah Kristen Dan dia Seorang Pendua Dia Berdoa Kok 1 Petrus 1 Petrus 4 Ayat Supaya Kamu Bisa Berdoa Padahal Dia Rajin Berdoa Supaya Kau Lihat Maka Apa Yang Terjadi Ternyata Dia Bersembunyi Di Dalam Dirinya Ada Roh Pendamping Tanda Kutip Ada Roh Pendamping Yang Memuasa Dirinya Dan Dia Bisa Manifestrasi Doa Yang Dimaksudkan Tadi Dalam Satu Petrus Set Itu Ada Doa Yang Menyapukan Doa Sembarangan Amen Amen Inilah Kita Dilatih Bapak Ibu Inilah Kita Dilatih Sedara-sedara Kekasih Dalam Nama Tuhan Dimanapun Kita Berada Supaya Kita Masuk Di Dalam Satu Doa Dan Satu Di Dalam Satu Penyembahan Yang Menara Kepada Tuhan Dan Merasakan Hadiran Tuhan Ada Di Dalam Diri Kita Amin Maka Renung Renungkan Tuhan 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 Yang Yang Memberikan Pengertian Yang Lebih Luas Bagimu Tuhan Yang Memberkati Engkau Memberkati Firman Ini Di Dalam Dirimu Terjadi Dimetraikan Dengan Kau Menjadi Pelaku Firman Tuhan Amin Maka Rasakan Rasakanlah Pertumbuhan Rasakan Kuasa Tuhan Terjadi Atas Dirimu Lihatlah Bagaimana Pertolongan Tuhan Terjadi Atas Dirimu Atas Keluargamu Atas Anak Atas Pekerjaan Atas Usaha Usahamu Atas Segala Sesuatu Dimensi Hidup Tuhan Yang Mengambil Alimu Puji Tuhan Haleluya Kita Bangkit Berdiri Yang Memungkinkan Bangkit Berdiri Silahkan Bangkit Berdiri Di rumah Bagi Yang Tidak Memungkinkan Berdiri Bisa Berludut Silahkan Berludut Bagi Saudara Yang Ada Di Tempat Tidur Karena Sakit Biarkan Dirimu Di Tempat Tidur Ya Dirantamu Naikkan Hatimu Naikkan Roh Haleluya Haleluya Kekuatan Di Hidupku Kudapat Dalam Yesus Haleluya Amen Kekuatan Kekuatan Di Hidupku Kudapat Jalan Yesus Dia Tak Pernah Dia Tahan Nanti Galkanku Setiap Menolong Hidupku Berseru Berseru Berharap Berharap Padamu Yesus Katakan Sekalagi Kekuatan Di Hidupku Berharap Kekuatan Hidupku Berharap Kekuatan Yesus Ya Tak Pernah Kekuatan Tinggalkanku Setia Setia Menolong Berseru, berseru, berharap, berharap, barangnya, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup belikan keadaanku. Dalam tanganmu, suruh hidupku, tak akan goyang selama-lamanya. Dikatakan dari awal, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Naikkan dari imanmu, dari awalmu. Hidupku benar Tuhan, kekuatan hidup kami, kami dapat dalam Yesus. Oh Yesus yang tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya, dia tidak pernah tinggalkan kami, Yesus tidak pernah tinggalkan kami umatmu. Tentang setia, setia, menopang kami Tuhan. Haleluya, kami berseru dan berpengarapan kepada Yesus Tuhan. Haleluya, katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, kau Tuhan. Masuk saidangnya kau Tuhan. Menang seru, kamu dapat dalam Yesus. Selamat, mientras tidak pernah tinggalkan kami. Oh bluetooth, engkau sanggup memulai kahir6 ini, kami terus menyelesaih dansi keadaan. Hanya musik saja Haleluya Saya bacakan sekali lagi firman ini 1 Petrus 4 ayat 7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Haleluya Sedara-sedara yang kekasih di dalam nama Tuhan Firman Tuhan sudah sampai kepadamu Penjelasannya, pencabarannya sudah sampai kepadamu Bagaimana engkau menguasai dirimu Jangan tergesa-gesa Bagaimana kamu supaya menjaga dirimu Jadilah tenang Supaya engkau dekat dengan Tuhan Tuhan berkata dalam masmurnya Hanya dekat Tuhan saja aku tenang Haleluya 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 Supaya engkau bisa berdoa Berdoa di dalam roda kebenaran Bukan hanya sekedar berdoa saja Tetapi Tuhan Oh menjawab Tuhan Tuhan melihat kelinduan Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Haleluya Jika engkau ditegur Firman Jika cara hidupmu ditegur Firman hari ini Katakan syukur kepada Tuhan Aku terima Firmanmu Tuhan Dan aku terima Pembenaran yang dari Tuhan Aku akan melatih hidupku Beribadah kepada Tuhan Untuk hidup saat ini Dan hidup yang akan datang Katakan nanti kepada Tuhan Tuhan dengarkan doa Tuhan dengarkan engkau Tuhan akan kulihkan engkau Tuhan akan kulihkan keadaanmu Haleluya 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 Syukur Acai kau Tuhan Acai kau Tuhan Acai kau Tuhan Sanggup memulihkan Sanggup memulihkan Sanggup memulihkan Sanggup memulihkan Keadaanmu Engkau ditegur Tuhan Tuhan Oh Tuhan sanggup Tuhan sanggup memulihkan engkau Dalam nama Yesus Haleluya Sanggup memulihkan Sanggup memulihkan Keadaanku Dalam tangan-Mu, seluruh hidup-Mu, takkan berbahagia, takkan berbahagia, takkan berbahagia, takkan berbahagia selamatnya. Dalam tangan-Mu, selamat menikmati.